Terima kasih. Di satu abad yang lalu. Bahkan orang tua kamu juga belum lahir. Kamu juga belum lahir. Oh iya belum lahir ya. Bahkan satu abad kemudian sekarang pemerintah ibu kota Jakarta kembali membangun apa yang selama ini dikenal sebagai MRT. Mungkin pertanyaan Michael dan kita semua lah. Bener gak sih MRT ini dapat mengurangi kemahcetan Jakarta nantinya? Semoga saja efektif ya. Kita ikuti laporan berikut ini. Siapa sangka Jakarta Tempo dulu sudah memiliki cikal bakal MRT yaitu tram dan transportasi berbasis sungai. Saking populernya tram saat itu bahkan seorang pujangga Heril Anwar sempat menuliskannya ke dalam salah satu puisinya yang berjudul Aku Berkisar Antara Mereka. Tram alat transportasi berbasis rail ini sudah ada sejak tahun 1860 pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Tram generasi pertama ditarik oleh kuda. Berikutnya menjadi kereta uap hingga bertransformasi menjadi tram listrik. Rute tram saat itu mulai dari pasar ikan Jakarta Utara melewati kota Gambir dan berakhir di jati negara Jakarta Timur. Kini jejak rute tram di Jakarta sudah punah tertutup asfal seperti di kawasan kota Jakarta Barat. Pemirsa sebelum tahun 1960, tepat di tempat saya berdiri kali ini, di bawah sini adalah merupakan jalur dari tram peninggalan Belanda yang menghubungkan antara pasar ikan dengan jati negara. Untuk lebih lengkapnya lagi saya akan bertanya kepada salah satu sejarawan di Jakarta. Tram listrik itu bertahan sejak sampai 1962 di mana waktu itu Gubernur Siduro menghilangkan tram dan menggantinya dengan pasar ikan dan melewati kita kemudian ke tempat sampah yang di sana itu merupakan halte dari tram itu. ASEP yang juga merupakan pendiri komunitas histori yang menilai keberadaan tram di Jakarta merupakan cikal bakal proyek MRT yang dikembangkan saat ini. Tentu tram sebagai alat transportasi massal saat itu yang mampu mengangkut lebih dari 50 orang. Ini akan membuat efektivitas, efisiensi dalam hal transportasi semakin dipermudah. Dan saya pikir tram itu merupakan cikal bakal dari MRT saat ini. Sementara itu terkait dengan transportasi air di Jakarta tempoh dulu, pengamat perkotaan Marko Kusma Wijaya mengatakan moda peninggalan Gobernur VOC yang Peter Zunkun sudah ada sejak abad ke-17 namun tidak bertahan lama. Karena ada gunung meletus, kalau tidak salah gunung salak ya dan itu membawa banyak sekali sedimentasi sehingga menutup kanal dan sungai. Jadi sebetulnya sejak itu dianggap lalu lintas sungai untuk Jakarta itu tidak tepat sebetulnya. Selain banyaknya sedimentasi, Jakarta itu juga sangat datar ya. Jadi arus itu hanya kuat ketika musim hujan. Jadi ada perbedaan air yang besar antara musim hujan dengan musim kemarau pertama, kedua dia sangat datar. Saat ini di usia Jakarta yang ke-486 tahun, kota ini mulai berbenah membangun moda transportasi masal. Begitu juga dengan rencana transportasi air yang lama terbengkalai. Akankah sejarah baru dalam dunia transportasi akan terulang di Jakarta? Kita lihat saja. Dari Jakarta, Mahardika Utama, Oktavianus Indra melaporkan.